Hotman Paris baru-baru ini mengungkap perkembangan kasus KDRT yang dilakukan Ferry Irawan pada Vena Melinda. Sejumlah bukti hingga pengakuan dari berbagai pihak juga terungkap seiring berkembangnya kasus tersebut. Beberapa di antaranya berhubungan dengan kondisi terkini Vena Melinda setelah kejadian tersebut. Tentu saat ini fisik dan mental Vena Melinda sedang tidak baik-baik saja. Hotman Paris pun mengatakan jika Vena Melinda hari ini Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023, menjalani pemeriksaan oleh Dr. Prikyater. Hari ini Vena Melinda diperiksa oleh Dr. Siater, besok saya akan mendampingi dia untuk BAP tambahan. Katanya, dilansir TribunStyle.com dari Youtube Kiai Haji Infotainment pada Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Ferry Irawan kini terancam dikenai pasal berat dan bisa ditahan. Semula Ferry Irawan dituduh melanggar pasal 44 ayat 4, yakni tentang KDRT ringan. Namun setelah kepolisian meninjau psikis yang dialami Vena Melinda membuat pasal yang menjerat Ferry Irawan ditingkatkan. Dia trauma makanya oleh kepolisian ditambahkan pasalnya menjadi akibat psikis, ucap Hotman Paris. Selain itu, KDRT yang dialami Vena ini bukanlah kali pertama terjadi. Dan ternyata apa yang dialami oleh Vena ini bukan hanya sekali ini. Karena Vena ini selalu ada masalah setiap minta berhubungan badan, terang Hotman Paris. Hotman Paris menceritakan bahwa saat itu Vena Melinda lelah, namun Ferry Irawan masih memaksa ingin dilayani. Jadi perselisihan mereka itu bermula karena Vena Melinda itu capek dan ya biasa lah seorang suami berhak juga minta gini, berhubungan intim. Ternyata ya begini begitulah, ucap pengacara kondang itu sambil tertawa. Karena terus cekcok masalah ranjang, Vena Melinda pun sudah tidak bahagia berada di dekat sang suami. Tak mau menunggu lebih lama, Vena Melinda disebut siap layangkan gugatan cerai terhadap Ferry Irawan. Hanya saja Hotman Paris tak membeberkan secara detail kapan kliennya itu akan resmi menggugat cerai Ferry Irawan.